Ngeliat makhluk-makhluk dari neraka. But perhaps the most disquieting outbreak was that which occurred in France in 1951. Disquieting in that it could still occur today. Ketika semua orang ngerasa kebakar, langsung dikasih nama sesuai gejalanya juga. Dan namanya serem-serem. Balik kita bahas wabah lagi. Terakhir kita kan bahas wabah yang mengecil-ngecil itu ya. Aman kok. Nah, sekarang gue mau bahas wabah yang gak kalah aneh. Wabah ini bikin para penderitanya ngerasa kalau mereka masuk neraka. Mati, 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 mati. Yaudah, kalau gitu langsung aja kita bahas wabah ergotisme di Perancis dan sekitarnya. Di Learning by Googling. Sebenarnya wabah ergotisme ini sempat terjadi beberapa kali dalam sejarah. Yang terakhir terjadi, tercatat terjadi di Perancis di bulan Agustus 1951. Menurut Faiz, di bulan itu tiba-tiba ada penyakit aneh yang muncul di kota Pont Saint-Esprit. Kota kecil di Perancis. Awalnya orang-orang pada ngeluh sakit perut, tapi abis itu mereka mulai berhalusinasi. Halusinasi apa? Halusinasi ngeliat makhluk-makhluk dari neraka. Beberapa orang bahkan sempat nyoba buat lompat dari jendela karena udah gak tahan sama kobaran api di sekitar dia. Kobaran api yang sebenarnya cuma ada di halusinasi dia. Di jalan, orang-orang juga pada berlarian sambil teriak histeris kepanasan. Wah, wah, wah. Ini udah kayak lagi GR ya. Di kejadian ini tercatat ada 300 orang yang dilarikan ke rumah sakit. Dari 300 itu akhirnya 5 orang meninggal dunia dan 60 orang dinyatakan sakit jiwa. Beberapa juga baru sembuh setelah sebulan full berhalusinasi. Wah, wah, wah. Ngerinjir-njir. Sebenarnya penyebab pasti wabah ini masih belum ketahuan pastinya apa. Tapi akhirnya para ahli medis dan sejarawan sepakat bilang kalau wabah ini disebabkan karena keracunan jamur api. Atau biasa disebut ergot. Ergot ini adalah parasit yang biasa nempel di bulir-bulir padi, gandum, atau rumput liar. Kalau lu udah nonton video gue yang bahas tentang wabah menari, itu juga kan wabah itu kemungkinan besar diperkirakan terjadi karena orang-orang nggak sengaja mengkonsumsi jamur api. Nggak sengaja mengkonsumsi ergot. Bedanya kalau di situ efeknya bikin orang-orang menari nggak berhenti. Kalau yang ini kan efeknya bikin orang-orang ngerasa dia kebakar. Makanya, walaupun penyakit halusinasi ini sekarang disebutnya ergotisme, tapi di zaman dulu, di abad pertengahan, penyakit ini selalu dinamain sesuai dengan gejala yang muncul. Misalnya ketika semua orang tiba-tiba menari, itu langsung dinamain wabah menari. Atau kayak sekarang nih yang kita bahas sekarang, ketika semua orang ngerasa kebakar, langsung dikasih nama sesuai gejalanya juga, dan namanya serem-serem. Ada burning disease, penyakit kebakar, penyakit api neraka, penyakit api suci, sampai penyakit api Saint Antoni. Ini kita bahas satu-satu aja kali ya. Diperkirakan penyakit ergotisme ini mulai muncul sekitar 10 ribu tahun yang lalu, ketika manusia mulai menanam padi. Menurut American Journal of Pharmaceutical Education karya Paul Schiff dari University of Pittsburgh, dia bilang wabah ini udah tercatat di teks-teks yang berasal dari zaman Cina kuno sekitar tahun 1100 sebelum masehi. Selain itu, penyakit ini juga disebut di tablet tanah liat asyur kuno, sama di gulungan papirus Mesir kuno. Tapi tetap di catatan-catatan itu cuma disebutin gejala-gejalanya doang. Sama sekali nggak dikasih nama ini penyakit apa. Kalau menurut majalah Science La Palance Quarterly, catatan pertama yang ngasih nama penyakit halusinasi ini itu ada di Perancis di tahun 994. Sejarawan Perancis waktu itu, François E. de Mazeray sempat nulis tentang wabah api suci yang terjadi di bagian selatan negaranya. Dan akhirnya wabah itu menewaskan sampai 40 ribu orang. Wah, banyak njir. Kok bisa sebanyak itu? Kalau menurut sejarawan Flodort, ini bisa terjadi karena waktu itu di Eropa banyak banget orang miskinnya. Kena krisis kelaparan, mereka nggak bisa dapetin makanan yang layak, akhirnya mereka nekat mengkonsumsi gandum hitam yang sebenarnya udah terkontaminasi sama jamur api. Udah terkontaminasi sama ergot. Makan-makan-makan, tiba-tiba perut berasa sakit, terus nggak lama ngerasa badan semuanya kebakar sambil berhalusinasi ada di tengah-tengah kobaran api. Di catatannya, Flodort bilang, tubuh akan terasa mulai terbakar dan siksaannya baru akan berhenti setelah meninggal dunia. Halusinasi tapi berhentinya nunggu meninggal. Takut gue sumpah. Nah, karena halusinasi mereka nyambung sama yang mereka rasakan secara fisik, halusinasinya masuk neraka, di fisiknya mereka kerasa kebakar, gara-gara itu akhirnya kalau menurut hyperallergic, di zaman itu orang-orang menganggap kalau wabah ini adalah sebuah azab. Wabah ini adalah hukuman dari Tuhan. Yang menarik, walaupun penyakitnya sama-sama penyakit api suci, tapi beda negara, bisa beda juga gejalanya. Kalau menurut Paul L. Schiff, yang nulis jurnal tadi, menurut dia gejalanya tuh ada dua jenis. Convulsive form sama gangreness form. Apaan tuh? Kalau yang convulsive form, dia ini gejalanya kejang hebat, terus tangan dan kaki aja dikaku, jadi sambil kejang sambil kaku gini, terus udah pasti disertai halusinasi, sama disertai juga diare hebat yang bisa sampai mengancam jiwa. Wah, 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 wah. Saking parahnya kejang-kejangnya, kalau menimpa wanita yang lagi hamil, si wanita ini bisa sampai keguguran gara-gara kejang-kejang ini. Nah, gejala convulsive form ini biasa ditemuinya di Jerman. Kalau yang gangreness form, ini ditandai dengan pembengkakan tangan dan kaki, terus disertai sensasi kebakar, dan peredaran darah ke beberapa titik bakal berhenti. Nggak pakai kejang, tapi badan kerasa kebakar. Dan gejala yang ini banyak terjadinya di Perancis tadi ya. Gimana kalau menurut lo? Mendingan gejala yang mana? Ya, nggak ada yang mending sih ya. In the London Medical Times of 1847, there is an account of mutilation which occurred to a young Irishman who ate rye bread. He lost fingers and toes through gangren. Again, as recently as 1928, some Jewish immigrants in Manchester were taken ill with characteristic symptoms after eating bread made from rye, which was later proved to have been infected with ergot. Selain penyakit api suci, tadi kan penyakit ergotisme ini juga dikenal dengan nama penyakit api Saint Anthony. Nah, Saint Anthony ini adalah nama biarawan Perancis asal Mesir. Yang menariknya, dia juga termasuk salah satu penderita penyakit ini. Tapi dia bisa tahan. Wow. Kalau menurut Britannica, waktu Saint Anthony berhalusinasi dulu, para pengikutnya itu nyangka dia itu lagi dapat penglihatan. Dia lagi dapat vision. Dia lagi nerawang. Makanya dia bisa berkomunikasi dengan hal-hal gaib. Saint Anthony juga pernah bilang, kalau ada orang yang membawa makanan ke komunitasnya, itu sebenarnya adalah setan yang lagi menyamar. Wah, wah, wah. Disangkanya sakti padahal kena jamur api. Dan saking terkenalnya terawangan-terawangan Saint Anthony, dia ini sampai menginspirasi banyak lukisan renesens. Dan kebanyakan lukisannya kayak gini. Dia lagi digodain sama setan. Tapi yang hebat, setelah ketahuan kalau terawangan-terawangan itu ternyata adalah efek dari jemur api yang gak sengaja dikonsumsi, para pengikut Saint Anthony di tahun 1100 langsung bergerak jadi relawan buat nolong para penderita penyakit ini. Sampai akhirnya mereka ngebentuk Order of Hospitalers of Saint Anthony. Dan menurut Dr. John Horgan dari Concordia, University of Wisconsin, 300 tahun setelahnya, mereka udah berhasil mendirikan 400 rumah sakit khusus buat para penderita ergotisme. Wah, hebat ya. Intinya di rumah sakit-rumah sakit ini, mereka dirawat dan dipastikan sama sekali jangan sampai mengkonsumsi jamur api lagi. Sampai akhirnya mereka sembuh. Nah, karena sejarahnya yang panjang, jamur api ini akhirnya diyakini banyak mempengaruhi peristiwa-peristiwa penting di dunia. Contoh, misalnya kejadian The Salem Witch Trials, pengadilan penyihir Salem yang terjadi di Amerika di tahun 1692-1693. Tau kan lo? Intinya di kejadian ini, waktu itu di kota Salem banyak banget orang-orang yang dituduh sebagai penyihir. Sampai akhirnya mereka dihukum gantung. Nah, ilmuwan yang bernama Linda Capril yakin kalau orang-orang yang duduk penyihir ini, itu sebenarnya mereka lagi berada di bawah pengaruh jamur api. Mereka ngerasa ngeliat sihir, mereka ngerasa ngeliat mahluk gaib, padahal mereka lagi berhalusinasi. Asal nuduh orang penyihir, akhirnya orang-orang itu pada digantung. Waduh, 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 waduh. Kalau yang terjadi di Eropa, lo pasti tahu revolusi Perancis. Nah, ada beberapa sejarawan yang yakin ada peran jamur api, ada peran ergot dalam terjadinya revolusi Perancis. Peran apa? Kalau menurut sejarawan Mary Kay Motosien dari Maryland University, dia bilang jamur api ini bertanggung jawab besar atas terjadinya teror, kepanikan, dan kekerasan di Perancis selama tahun 1789. Gara-gara mabuk jamur api, diakini para petani di sana jadi berani buat ngelawan. Para petani ini akhirnya maju pakai garpu rumput dan ngebakar semua yang ada di depan mereka. Nah, Motosien yakin mereka bisa tiba-tiba seberani itu pasti karena lagi berada di bawah pengaruh jamur api, berada di pengaruh ergot. Hmm, mungkin ya. Kalau menurut lu gimana? Oke, sekian dari my Googling kali ini tentang wabah api neraka, tentang wabah api suci yang terjadi di Perancis di abad pertengahan. Perancis dan sekitarnya sih itu ya. Gimana? Abis ini mau bahas wabah apa lagi? Wabah tertawa belum sih? Hajar? Apa ada ide lain? Silahkan komen. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa terus di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Terakhir mencasin tote semua usaha kamu seadanya Sepertinya caramu berhasil aku Tiba-te ya. Bye. Bye. Goodbye. Bye.